Nasihat Imam Al-Gojali Adab berpuasa, yakni mengkonsumsi makanan yang baik, menghindari perselisihan, menjauhi ghibah atau menggunjing orang lain, menolak dusta, tidak menyakiti orang lain, menjaga anggota badan dari segala perbuatan buruk. Sahabat yang berbahagia, ke enam adab sebagaimana disebutkan barusan akan kita uraikan satu persatu. Pertama, mengkonsumsi makanan yang baik. Selama berpuasa khususnya di bulan Ramadan, makanan yang sebaiknya kita konsumsi adalah makanan yang baik atau halalantoyiban. Makanan yang baik tidak identik dengan makanan yang lejat atau mahal, tetapi adalah makanan yang baik bagi kesehatan dan tentu saja juga halal secara seri. Sahabat yang berbahagia, yang kedua, menghindari perselisihan. Pertengkaran atau perselisihan bisa terjadi kapan saja, tetapi orang-orang berpuasa sangat dianjurkan menjaga kesucian bulan Ramadan dengan tidak melakukan pertengkaran. Seperti Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari Dan jika seorang mengajak bertengkar atau mencelak, maka katakanlah, sungguhnya aku sedang berpuasa. Ucapkanlah hal ini dua kali. Yang ketiga, menjauhi gibah atau mengunjing orang lain. Mengunjing orang lain di luar bulan Ramadan saja tidak baik, apalagi selama puasa di bulan suci Ramadan. Tentu dosanya lebih besar dan dapat menghilangkan pahala berpuasa itu sendiri. Keempat, menolak dusta. Menolak berkata dusta merupakan hal penting sebab sekali berdusta, kita akan cenderung berdusta lagi untuk menutupi dusta sebelumnya. Di saat puasa, kita harus mampu menghindari berkata dusta karena dusta dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala berpuasa. Yang kelima, tidak menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun secara verbal, merupakan perbuatan tercelak. Setiap perbuatan tercelak berdampak langsung terhadap kualitas ibadah puasa kita. Ibadah puasa yang kita jalani dengan susah payah dengan menahan dahaga dan lapar dari pagi sehingga saat maghrib akan sia-sia tanpa pahala apabila kita tidak mampu menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat menyakiti orang lain. Yang keenam, ialah menjaga anggota badan dari segala macam perbuatan buruk. Di bulan Ramadan khususnya, hendaklah kita dapat menjaga tangan kita agar tidak kita gunakan untuk maksiat seperti memukul orang lain ataupun mencuri dan sebagainya. Kaki juga harus kita jaga sebaik mungkin dengan tidak menggunakannya untuk pergi ke tempat-tempat tertentu untuk berbuat maksiat dan lain sebagainya. Singkatnya, jangan sampai kita berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa selain haus dan dahaga saja. Karena banyak melanggar adab berpuasa yang sebagaimana dikhawatirkan Rasulullah s.a.w. dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad yaitu Banyak orang yang berpuasa namun mereka tidak mendapatkan apapun selain dari pada lapar dan dahaga. Mudah-mudahan kita bisa menjauhi yang enam tadi menurut Imam Al-Qajali yang termasuk adab-adab dalam berpuasa. Kita bisa aplikasikan ketika di bulan Ramadan puasa nanti. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.